Sebentar itu rencana pembebasan Abu Bakar Bashir ditunda. Pemerintah menunda pembebasan Bashir karena belum mau menandatangani ikrar setia kepada Pancasila dan NKRI. Seperti yang disyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Bashir tertunda. Pemerintah melalui Presiden Jokowi Dodo menunda kebebasan Bashir karena belum mau menandatangani ikrar setia kepada Pancasila dan NKRI. Seperti yang disyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dalam peraturan ini, terpidana kasus terorisme yang mendapatkan bebas bersyarat salah satunya harus menyatakan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala Staf Presidenan Muldoko mengatakan Presiden Jokowi sangat memahami keinginan pihak keluarga yang meminta agar Abu Bakar Bashir segera dibebaskan. Namun demikian Muldoko menyebutkan selain memutamakan sisi kemanusiaan, dalam pembebasan Bashir itu Presiden Jokowi juga memperhatikan prinsip bernegara yang tidak bisa ditawa. Sangat memahami atas keinginan keluarga itu, tetapi pembebasan itu perlu atau ada persaratan-persaratan yang harus dipenuhi dan memperhitungkan faktor-faktor yang lain. Yang pertama adalah faktor hukum, berikutnya kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan beberapa yang lain. Nah, atas dasar itu Presiden menginginkan para menteri yang berkaitan untuk memberikan pendalaman. Sangat jelas lagi bahwa dari sisi kemanusiaan beliau sangat memperhatikan dengan sesungguh-sungguhnya. Tetapi dari sisi yang lain Presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara. Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan sudah memberi izin pembebasan terpidana kasus terorisme tersebut. Salah satu pertimbangan Jokowi adalah faktor kemanusiaan mengingat usia dan kondisi kesehatan Bashir. Kabar penundaan pembebasan ditanggapi kecewa anak Bashir dan tim kuasa hukum. Anak dan kuasa hukum Bashir sempat mendatangi Gunung Sindur menanti keulangan pimpinan Ponpes Meruki. Sementara itu penjagaan di lapas Gunung Sindur tempat Bashir ditahan superketa. Selain penjagaan dari internal lapas, empat personel BRIMO bersenjata lengkap masih disiagakan di lapas. Sementara kondisi abu bakar Bashir dalam kondisi sehat. Tim Liputan ANYUS melaporkan.